selamat menikmati kaum muda dan remaja yang ada di gereja jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota jemaat ada sekitar 74 orang untuk orang muda karena yang di buku kemarin itu saya bikin 63 kalau agak salah itu itu karena sudah lama saya ngerjain terus di gereja saya karena gereja saya sudah dibangun jadi ada jemaat yang baru ada ada pertambahan jemaat jadi ya sekitar 74 kayaknya dan untuk keseluruhannya mungkin 100 ke atas cuman saat natal kemarin saya kayaknya banyak banget orang datang itu itu sudah termasuk jemaat dari gereja pertanyaan kedua kegiatan apa kau kegiatan kau muda dan remaja apa saja yang ada di gerejamu di gereja saya ada kegiatan seperti MC musik atau band untuk memuliakan nama Tuhan paduan suara dan juga editor saya di gereja saya masih ada sistem di ibadah dari rumah jadi ada beberapa yang menjadi editor supaya ada beberapa yang jadi editor untuk mengedit video video ibadah dari gereja kita tugas mandiri pertanyaan pertama bagaimana orang muda dapat selalu berbuat bersih dan benar karena orang muda itu lebih kuat dan tidak mudah letih dalam memperoleh iman saya saya juga kurang setuju dengan pertanyaan ini karena ada beberapa mungkin dari teman memang dari teman saya atau dari saya sendiri itu kurang yakin dalam berbuat bersih dan benar gitu jadi jadi tidak semua orang muda bisa berbuat bersih dalam dalam membuat Tuhan senang dan memperoleh iman yang kuat sebutkan tantangan orang muda masa kini bagi saya kita harus mempertahankan iman kita dan juga dalam bergaul bersama teman kita tidak boleh mandat perintah-perintah dari Tuhan contoh seperti bergaul bersama teman yang mungkin sering bermain game gitu kan saya sering ketemu sama teman saya itu itu jarang banget sama baca alkitab padahal di hp-nya itu ada ada alkitab tetapi yang dipergunakan itu lebih ke gamenya jadi kita sebagai orang muda juga harus harus bisa mengatur diri kita sendiri lah seperti ya kayak perumpaan kayak cerita saya yang tadi kita gak boleh menyimpang dari perintah-perintah Tuhan dan kita harus tetap semangat dalam menghadapi kehidupan ini ya sekian dari presentasi dari saya apabila ada kesalahan mohon maaf terima kasih shalom selamat siang selamat menikmati